Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai sahabat semua berjumpa lagi dengan guru ngoding dan pada kesempatan kali ini guru ngoding akan berbagi tips bagaimana cara menginstall WordPress di localhost nah teman-teman sebelumnya tentu sudah menginstall Sam nah setelah itu kita akan berproses bagaimana cara menginstall WordPressnya nah seperti apa caranya Mari kita simak baik pertama kita buka browser kita kemudian kita bisa mengetiknya di sini dengan nama wordpress WordPress seperti ini nah disini teman-teman kita pilih dan kita pastikan bahwa yang kita klik di sini adalah ID wordpress.org sehingga di sini muncul juga tulisan unduh kita klik di sini Nah setelah itu teman-teman kita bisa Scroll Scroll kebawah kita pastikan sini nah ini sudah ada tombol unduh WordPress selanjutnya kita klik unduh maka proses unduh ini akan berlangsung kita tunggu hasilnya nah baik teman-teman selanjutnya kita harus mengaktifkan aplikasi samnya sebagai server lokal dan database MySQL nya caranya kita cukup klik di sini sampp ya seperti ini nah karena disini saya menginstall lebih dari satu aplikasi sam maka saya akan mencari di folder instalasinya saya pilih di kode di local disk C nah oke teman-teman disini ada tiga sam yang akan saya yang telah terinstall di laptop saya nah akan tetapi saya khususkan untuk sam yang akan kita install wordpress disini saya telah memberi nama saat proses instalasi itu dengan sam wordpress baik kita klik dua kali sam wordpress ini kemudian kita pilih htdocs nah disini ya teman-teman setelah itu kita kembali lagi ke hasil downloadannya tadi baik nah disini proses download hampir selesai Hai teman-teman cukup kita klik disini kemudian kita show in folder Oke ini masih proses nah saat ini download ini telah selesai Oke kita klik show in folder seperti ini ya teman-teman nah ini sudah ada dua sebenarnya maka kita pilih salah satu aja saya pilih yang paling atas ini dari yang baru saya download kemudian teman-teman kita drag and drop aja eh folder wordpress ini di htdocs nah kita perhatikan disini kita drag aja kesini maka jenis seperti ini Oke kita tunggu saja sampai proses copy ini selesai Oke teman-teman ternyata kita sudah berhasil memindahkan folder wordpress ini di htdocs nah kita perhatikan dulu kita pastikan bahwa disini tidak ada yang korup ya baik setelah itu kita kembali lagi ke sini ya teman-teman ke Google Chrome ini saya kebetulan menggunakan Google Chrome teman-teman jika menggunakan browser lain silahkan nah setelah itu kita aktifkan dulu samnya kita kembali lagi ya htdocs ini kemudian kita pilih sam wordpress ini dimana sih aplikasi samnya itu nah kita Scroll ke bawah sampai menemukan sini sampp control.exe nah kita klik dua kali maka kita cukup menjalankan dua teman-teman yaitu Apache dan MySQL pastikan bahwa keduanya ini sudah berubah warna menjadi warna hijau ini artinya server kita sudah sudah server lokal kita sudah siap dan database juga siap untuk diakses kita klik silang disini ini boleh kita minimize selanjutnya kita buat database terlebih dahulu bagaimana cara membuat databasenya kita ketik disini localhost gini kemudian garis miring kita ketik lagi PHP myadmin nah seperti ini ya teman-teman selanjutnya kita tekan enter maka secara otomatis kita akan diarahkan ke PHP myadmin nah disinilah kumpulan dari MySQL database kita kemudian kita pilih new nah ini untuk membangun database dari wordpress yang akan kita buat kemudian saya disini akan menuliskan database namenya adalah wordpress ya ini bisa disesuaikan dengan keinginan teman-teman ya oke setelah itu teman-teman kita bisa create maka secara otomatis disini ya wordpress database kita itu sudah terbentuk akan tetapi disini masih belum ada tabel database nya belum ada isinya sama sekali nah selanjutnya kita pilih new tab lagi kemudian kita panggil wordpress nya dengan cara ketik kita ketik lagi localhost garis miring nah ingat ya teman-teman tadi kita memberi nama folder di htdoc itu di htdoc ini dengan nama wordpress nah maka folder ini yang harus kita panggil di browser nah kita ketik lagi disini localhost garis miring kemudian wordpress nah seperti ini ya teman-teman kita tekan enter maka secara otomatis instalasi wordpress akan berlangsung nah kita tunggu saja ini masih proses ya teman-teman nah oke teman-teman ya ini sudah sudah berhasil kita load datanya kan tetapi kita masih belum membuat database nah disini teman-teman ada ada sekilas gitu ya selamat datang di wordpress nah kemudian disini satu ada nama database dua nama pengguna dan seterusnya nah selanjutnya kita klik ayo di bagian bawah nah teman-teman disini nama database nya ya kita sesuaikan dengan yang kita buat di database php my admin saya sesuaikan dengan database name yang telah kita buat disini nah kebetulan saya menggunakan nama wordpress silahkan disini juga sesuaikan nama basis datanya juga wordpress nah disini ada nama pengguna teman-teman ini nama pengguna bawaan dari sampp atau xampp bawaannya adalah root ya meskipun pada kenyataannya kita bisa menambahkan nama pengguna ini tetapi saya akan menggunakan default bawaan dari aplikasi xampp nah nama penggunanya root kemudian kata sandinya kosong nah basis datanya adalah localhost ya teman-teman nah selanjutnya kita bisa mengubah prefix disini nah ini prefix ya jadi nanti ketika ada database database kita create maka di depannya itu ada tambahan wp nah ini saya ubah menjadi db suka-suka ya misalkan nama saya novel gitu maka saya ketik disini nv n a misalkan ya novel abdillah boleh saja teman-teman ya ini selera oke saya ketik db ini artinya database nah setelah ini setelah kita pastikan seperti ini teman-teman maka selanjutnya kita klik kirim oke disini oke sobat nah ini sudah berhasil ya artinya nama database itu terkoneksi dengan yang ada di php myadmin kemudian kita klik jalankan pemasangan nah teman-teman semua disini kita bisa menggunakan apa sih judul situs yang cocok nah kebetulan saya akan mengubah judul situs ini menjadi nama SD saya yaitu SD negeri 3 logo sari nah kemudian disini teman-teman untuk nama penggunanya artinya disini ketika kita mau login di wordpress kita maka nama pengguna ini diperlukan ya misalkan saya ketik disini SDN oke nama penggunanya ya saya ulangi lagi SDN 3 telonggo sari begitu ya nah untuk kata sandinya teman-teman bisa mengubahnya ya bisa mengubahnya nah ini default bawaan dari wordpressnya jika teman-teman menghendaki apa bawaan dari wordpress ini maka ya cukup kita klik next gitu ya cukup kita klik install akan tetapi ini kan sangat sulit untuk kita ingat ya teman-teman ada huruf besar huruf kecil kemudian ada kode pagar disini nah ini cukup menyulitkan oke setelah itu akan saya ubah ini ini akan saya ubah menjadi ya oke teman-teman semakin unik semakin sulit maka disini ada keterangannya sedang kuat gitu ya atau lemah password yang kita buat nah ini adalah email silahkan disini ketikan saja email pembuatnya misalkan saya ya teman-teman oke setelah ini kita isi seluruhnya maka klik install wordpress kita tunggu saja teman-teman sampai proses instalasi ini selesai atau berhasil nah baik ya teman-teman disini bisa kita klik oke kemudian disini di bagian pertama ada notifikasi berhasil maka selanjutnya kita diminta untuk login nah tadi nama pengguna nya saya menggunakan SDN 3tologosari kemudian sandi nya kita ketik ulang oke sandi yang anda pilih sudah ya teman-teman kita klik masuk saja oke seperti ini kemudian jangan lupa kita klik ingat saya agar nanti tidak ketika mau login lagi itu tidak bolak-balik login ya klik log masuk nah baik teman-teman inilah tampilan dari dashboard di wordpress kita ya untuk selanjutnya kita akan bahas lebih mendalam lagi bagaimana cara mendesain web menggunakan wordpress nah disini ada pembaharuan oke silahkan disini teman-teman bisa memperba ini ya memperbarui ya teman-teman oke baik teman-teman mungkin ini tutorial yang bisa saya berikan bagaimana cara kita menginstal wordpress di localhost mudah-mudahan tutorial kali ini bermanfaat bagi teman-teman oleh karena itu saya mengajak teman-teman untuk berkomentar yang positif kepada guru ngoding beri kami masukan kira-kira video apalagi yang harus kita bahas selanjutnya nah jika teman-teman merasa video ini bermanfaat silahkan teman-teman share kemudian jangan lupa klik subscribe like dan komen baik teman-teman sampai jumpa lagi di lain kesempatan sekian dari guru ngoding wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh